Kitab Keluaran, Pasal 33 Tuhan tidak akan menyertai Israel. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Tinggalkan tempat itu, engkau dan umat yang kau bawa dari Mesir. Pergilah ke negeri yang sudah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub. Aku telah berjanji kepada mereka bahwa aku akan memberikannya kepada keturunan mereka. Aku akan menyuruh malaikat ke depanmu dan aku mengalahkan orang kanaan, Amori, Heg, Feris, Hewi, dan Yebus. Jadi, pergilah ke tanah yang penuh dengan yang baik. Tetapi, aku tidak pergi bersamamu. Kamu adalah bangsa yang sangat keras kepala. Jika aku pergi bersamamu, aku mungkin membinasakanmu di perjalanan. Orang itu mendengar berita buruk itu dan mereka sangat sedih. Jadi, mereka tidak memakai perhiasan. Hal itu terjadi karena Tuhan berkata kepada Musa, Katakan kepada orang Israel, Orang Israel tidak lagi memakai perhiasannya di gunung Horeb. Kemah pertemuan sementara Biasanya Musa menggunakan kemah yang berada di luar perkemahan dan dia menyebutnya kemah pertemuan. Siapa yang mau bertanya kepada Tuhan tentang sesuatu datang ke kemah pertemuan yang berada di luar perkemahan. Setiap kali Musa pergi ke kemah itu, semua orang memperhatikannya. Mereka berdiri di pintu kemah mereka dan memperhatikan Musa sampai ia memasuki kemah itu. Kapan saja Musa pergi ke kemah itu, awan tinggi akan datang ke bawah dan tinggal pada pintu masuk kemah itu. Dan Tuhan akan berbicara dengan Musa. Bila umat melihat awan pada pintu masuk kemah itu, mereka akan pergi ke pintu kemahnya sendiri dan sujud menyembah Allah. Dengan cara itu, Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka. Ia berbicara kepada Musa seperti orang berbicara kepada temannya. Kemudian Musa kembali ke kemah. Tetapi pembantunya, Joshua, anak Nun, tetap tinggal di kemah itu. Musa melihat kemuliaan Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan, Engkau berkata kepadaku untuk membawa umat itu. Tetapi engkau tidak mengatakan siapa yang akan kau utus bersamaku. Engkau berkata kepadaku, Aku tahu engkau sangat baik dan aku berkenan kepadamu. Jika aku benar-benar berkenan padamu, ajarkanlah jalanmu kepadaku. Aku mau mengenal engkau, maka aku dapat terus berkenan padamu. Ingatlah bahwa umat ini adalah bangsamu. Jawab Tuhan, Aku sendiri akan pergi bersamamu. Aku akan memimpinmu. Musa berkata kepadanya, Jika engkau tidak pergi bersama kami, janganlah suruh kami meninggalkan tempat ini. Lagi pula, bagaimana dapat kami tahu apakah engkau berkenan padaku dan pada umat itu? Jika engkau pergi bersama kami, kami pasti tahu. Jika engkau tidak pergi bersama kami, umat dan aku tidak ada bedanya dari siapapun yang ada di bumi ini. Tuhan berkata kepada Musa, Aku akan melakukan yang engkau minta. Aku akan melakukannya karena aku berkenan padamu dan karena aku sangat mengenalmu. Musa mengatakan, Sekarang tunjukkanlah kemuliaanmu. Jawab Tuhan, Aku akan menunjukkan kasih dan belas kasihanku kepada siapa saja yang kuinginkan. Aku akan membuat kebaikanku yang sempurna lewat di depanmu dan aku akan menyebut namaku Yahweh supaya engkau dapat mendengarnya. Namun, engkau tidak dapat melihat wajahku. Tidak seorang pun dapat melihat aku dan tetap hidup. Kemudian Tuhan berkata, Di sampingku ada bukit batu. Engkau dapat berdiri di atasnya. Aku akan menempatkanmu di celah batu itu. Kemudian aku akan menutup engkau dengan tanganku dan kemuliaanku akan melintas. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat punggungku, tetapi engkau tidak akan melihat wajahku. Terima kasih telah menonton!